Evakuasi ikan paus bungkuk yang ditemukan mati dan mengapung di perairan selatan, tepatnya Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura Berjalan Dramatis, Rabu, 30 Maret 2022. Dalam penanganannya, ikan yang sudah dalam kondisi membusuk tersebut akan ditendalamkan ke dalam laut. Sehingga bangkai ikan paus bungkuk harus digiring ke tengah laut untuk mencari area yang lebih dalam. Mengetahui hal itu, personil dengan dibantu nelayan harus menceburkan diri untuk memasang tali agar ikan dapat ditarik, di sisi lain ikan mengeluarkan aroma busuk. Akan tetapi, saat hendak ditarik, salah satu speedboat kualahan, mengingat ukuran ikan cukup besar dan berat yakni sekitar 20 meter. Mengalami hal itu, upaya penarikan ikan juga dengan perahu nelayan setempat. Hasilnya bangkai ikan pemakan pelangton itu berhasil ditarik hingga ke area laut yang lebih dalam. Kami jelaskan di sini, jadi pada hari ini, tanggal 30 Maret 2022, Pos Kameladu menerima informasi dari masyarakat nelayan tentang adanya bangkai ikan paus yang mengampung di perairan Camplong. Kemudian, pihak Pos Kameladu berkoordinasi dengan inisiasi terkait, yaitu dengan Polsek Camplong, dengan Satpol Airut, Polsek Sampang, Kemudian, dengan Dinas Perikanan Sampang, Kemudian juga dengan Koramil, serta BBBD, kita bekerjasama untuk melaksanakan evakuasi bangkai ikan paus yang ada di perairan Camplong. Untuk saat ini, kita sedang melaksanakan evakuasi, yaitu rencananya, bangkai ikan tersebut akan kita tergelamkan di dasar laut. selamat menikmati!